Halo Bang, baik lagi kita berkata bahasa biologi disini hal berikut yang merupakan dampak negatif dari eutrofikasi adalah nah eutrofikasi itu apa sih? eutrofikasi itu dia ada nama lainnya juga yaitu algae blooming jadi dia itu adalah algae yang tumbuh di atas permukaan suatu perairan misalnya ada anak otos sungai dikarenakan itu nutriennya itu melimpah nah jadi dia menutupi semua permukaan danau tersebut nah berarti disini yang ditanyakan kan dampak negatif kita langsung aja kalau yang opsi yang pertama tutupnya sinar matahari sehingga agak di daerah litoral mati nah ini bener nih karena kan ya itu katanya kan si algae blooming ini dia menutupi semua permukaan permukaan sebuah perairan gitu kan jadi nanti daerah tersebut tuh banyak yang mati dikarenakan di bawahnya itu kan dia ketutupan garis sinar matahari jadi misalnya si tumbuhan disana gak bisa fotosintesi terus banyak ikan yang kurang oksigen nantinya nah lalu opsi yang kedua menurutnya oksigen terlarut akibat proses dikomposisi berlebihan nah ini bener selain itu juga dia menurutkan oksigen itu karena apa namanya laju fotosintesis yang perairan yang tumbuhan di perairan di bawah itu tidak bisa memfotosintesi sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen yang ketiga naiknya pH perairan yang disebabkan laju fotosintesis alga yang tinggi nah ini bener karena kan tadi eutrofikasi itu terjadi akibat nutrien yang banyak atau terjadinya kelimpahan nutrien gitu jadi nanti laju fotosintesisnya akan tinggi sehingga pH perairannya bakal naik lalu yang keempat meningkatkan kadar racun pada hal yang tumbuh di permukaan air nah ini juga bener jadi buat ini jawabannya adalah 1,2,3,4 1,2,3,4 jadi opsi yang bisa kita pilih adalah yang E oke gitu aja kita semangat dan sampai jumpa lagi